Pembesar ratusan orang menggelar demonstrasi di halaman Balai Kota Depok, Jawa Barat terkait kegisruhan penerimaan peserta didik baru atau PPDB tahun 2024. Masa menuntut dibukanya optimalisasi agar lebih banyak siswa yang dapat masuk ke sekolah negeri tanpa terbebani biaya yang mahal. Demonstrasi ini menyoroti masalah PPDB yang mengakibatkan banyak siswa tidak dapat bersekolah di sekolah negeri meski jarak rumah mereka sangat dekat dengan sekolah. Selain itu, terdapat 51 siswa SMP yang pengumuman penerimaannya di beberapa SMA negeri di Depok dibatalkan karena diduga terlibat kecurangan markup di Lairabok. Masa menyesak wali kota Depok untuk segera mengirim surat ke Provinsi Jawa Barat agar melakukan optimalisasi. Tujuannya, agar anak-anak dapat masuk ke sekolah sesuai kemampuan finansial orang-orangnya. Optimalisasi yang dimaksud adalah membuka peluang bagi siswa-siswa yang tidak mampu bersekolah di swasta untuk masuk ke sekolah negeri tanpa terbebani biaya yang mahal. Masalah apa sih bang? Ya kalau tahun yang lalu itu kan optimalisasi kan dibuka. Artinya apa? Ini menampung siswa-siswa yang memang tidak mampu sekolah di swasta yang bayarnya mahal ditampung di negeri. Benar tidak? Nah ini tahun ini kenapa? Mereka tidak melihat itu. Justru di sini kami seolah-olah jadi korban kepentingan politik antara PJ Gubernur dengan Menteri Pendidikan. Kasno menyebutkan kekistruhan PPDB tahun ini diduga terjadi karena konflik politik antara PJ Gubernur Jawa Barat dengan Mendikbud. Optimalisasi yang dimaksud adalah membuka peluang bagi siswa-siswa yang tidak mampu bersekolah di swasta untuk masuk ke sekolah negeri. Kekurangan sekolah negeri, baik SMP maupun SMA di kota Depok menyebabkan banyak anak kesulitan untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Dari Depok, Jawa Barat, Iuh Rizki melaporkan. Terima kasih telah menonton!